Sejak beberapa pekan terakhir, harga kacang kedelai yang sebagian besar merupakan hasil impor mengalami kenaikan harga. Kondisi ini pun dikeluhkan oleh para pengrajin tahu tempe yang menggunakan kacang kedelai sebagai bahan bakunya. Sempat melakukan aksi mogok selama tiga hari sebagai bentuk protes, para pengrajin tahu tempe kini kembali beroperasi. Salah satunya pengrajin tempe di kawasan Ciputa, Tanggerang, Selatan, Banten. Sebelumnya mereka mengaku berhenti memproduksi tempe selama tiga hari. Meskipun saat ini harga kacang kedelai masih tinggi, namun mereka mau tidak mau harus kembali memproduksi. Saat ini harga satu kilogram kacang kedelai mencapai Rp9.200 atau mengalami kenaikan sebesar Rp700 per kilogram. Hal ini dirasa memberatkan untuk para pengusaha tempe, terlebih dalam kondisi sulit pandemi COVID-19 seperti saat ini. Untuk mengurangi kerugian, para pengusaha terpaksa menaikkan harga jual serta mengurangi ukuran tempe dari biasanya. Rp34.000 dikurangi lagi seberapa? Jadi lebih kecil? Jadi lebih kecil setengah lah. Tapi harga jualnya atas? Harga jual masih Rp5.000. Masih Rp5.000? Rp5.000. Itu udah mulai kapan, Bang? Rencananya mulai Senin ini? Kalau buah hari Senin besok Rp6.000. Ah, Senin besok Rp6.000? Udah Rp6.000. Jadi kita normalin lagi bungkusan itu di sini. Oh, dinormalin lagi? Karena kemarin kan belum ada demo, ya kan? Bagaimana cara ngakalin supaya kita tetap dalam, karena ya biar-biar berbagi sedikit, baik diprotes juga sama warga pembeli, wajar lah. Kita tapi kan tahu sendiri, bu, pasang lagi-lagi di setiap pada pembeli, saya kasih tahu, gitu. Supaya mereka paham. Para pengusaha juga berharap kepada pemerintah agar menurunkan kembali harga kaca kedalai, sehingga mereka bisa memproduksi secara normal dan menjual dengan harga yang terjangkau oleh masyarakat. Ariel Maranus dan Syabudin Atar melaporkan dari Tanggerang, Selatan, Banten. Tahun baru, semangat baru. Pandemi bukan penghalang untuk tetap berkreasi. Nah, kami sedang mencari sosok yang siap berani berubah. Yuk, kirimkan video bisnis yang lagi kamu atau orang lain rintis di masa pandemi ini. Dapatkan uang tunai sebagai modal usaha senilai Rp5.000.000. Wow, catat ya periodenya dari tanggal 7 Desember 2020 hingga 7 Januari 2021. Masa depan cerah karena siap berani berubah. Ya, informasi tadi mengakhiri berita Banten pagi hari ini. Saya, Rusdi Maulana, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih. Selamat pagi dan sampai jumpa. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!